Om Ari ini adalah pemenang penghargaan kameramen terbaik nasional Om Ari ini pernah mendapatkan itu Tapi Pak Hadi memang sering kesempatan Tapi berharap kemarin Pak Hadi itu bisa masuk, jadi bisa cerita Oh iya loh Ya kan di dalam sana seperti apa Menggambarkan gitu loh, jadi gak cuma dari cerita Tapi ada yang mengalami Iya bener-bener Terus iya Iya, nah makanya kerja itu jadi kameramen Bisa kemana-mana ya loh Iya, satu kru itu lah, kru produksi itu Iya, kalau Pak Hadi kan di sini-sini aja loh Itu gak berkembang Iya loh, tapi harapan-harapan sebagai kameramen gimana? Pastinya kita harus itu, satu banyak belajar lah ya Tetap kepar pun tuh gak ada yang namanya puas loh Belajar-belajar-belajar Kita melihat punya orang lain Bukan membandingkan, tapi gimana cara dia untuk membuat sesuatu produksi yang bagus Berarti aman Halo, Sanak Ruang Tunggu Podcast TPRI Nah kali ini kembali lagi bersama Ulun, Nanang Yoga Dan kali ini kita akan berbincang dengan Orang yang unik Bukan si Dinnya lah yang unik Si Din memang unik sih Terlihat mengemaskan Dan juga si Din ini Ya sebelum kita mengenal lebih dalam tentang si Din Biasanya sosok seorang kameramen ini adalah sosok di balik layar Dimana dia menyajikan tayangan yang nyaman untuk kita saksikan dengan mata kita yang sangat indah Namun beliau tak terekspos di dalam situ Nah itulah seorang kameramen yang tentunya mereka sangat luar biasa menyajikan keindahan Namun mereka tak pernah ditayangkan ataupun ditampilkan Dan kali ini dari situ kita akan berbicara dengan seorang narasumber yang merupakan backgroundnya seorang kameramen Nah siapakah dia? Inilah dia Om Hahaha Inilah dia Om Ari Wooo Kau lah ada petasan dia tuh Terus Bagus ya ada di belakang Iya abis itu ada flare Terus ditembak di seair mata Aih Hahaha Nanti kena dendam Nanti kena dendam Oke kita dengan Om Ari Woi ini adalah seorang kameramen TVRI Kalimantan Selatan Yang sudah berkipra di TVRI selama berapa tahun Om? Masih Masih baru sih disini Berapa Om? Hampir 11 tahun Oh masih baru hampir 11 om lah Kayaknya ya kan lu gak salah 11 tahun Baru banget om lah Kecuali Om Nyubi Hah? Nyubi Hahaha Luar biasa Inilah yang lu sebut tadi kebuan pian Bahwasannya kita akan berbincang dengan seorang laki-laki yang menggemaskan Tulen tapi mas Tulen Hahaha Ini Om Ari tentunya kameramen Buen pian bila yang melihat tayangan-tayangan di TVRI Nah itu Sedikit banyaknya hasil dari kamera Om Ari Nah Dan Buen pian kena tau lo Siapa kira orang di balik layar nih? Orangnya Buen pian liatin lah hapi Nah Bila tetamu di jalan rawa sih din Jangan kena dirawa Nah Ini sih din Om Jadi pengalaman pian Adang Adang Sanak Ulun Kado Ulun melakukan searching di Google Wah Om Ari ini juga sangat terkenal Sanak Nah Jadi Ulun melakukan searching di Google ini Om Ari ini adalah Pemenang penghargaan kameramen terbaik nasional Oh Tunggu tangan Tunggu tangan Tunggu tangan Om Ari ini pernah mendapatkan itu Tahun berapa Om? Tahunya udah lama banget itu lupa kok Wah Masa sih Om Sesuatu hal yang sangat berkesan itu pastinya Di Google dia ada loh Om tahunnya Om Dua ribu berapa ya? 15 atau 14 itu lupa Oh itu baru Om Baru Iya Yang lama itu 2008 Baru lagi 90 Wih 95 40 Itu ya sebenarnya sih ya Kita berdua sih Ada Siapa tuh? Kalimantan Selatan Namanya Lebih dikenal dengan Kapter Kapten kameramen juga di Disini Oh Jadi itu ajangnya itu Tingkat nasional dan pian mewakili Kalimantan Selatan Jadi setiap daerah itu kan harus Mengirim beberapa paket salah satunya yang kita ikuti kan Emang anak Indonesia Oh anak Indonesia Ada beberapa daerah yang ngirim yang dilobakan di Jakarta Nama ajang Gatera Kencana Gatera Kencana Ya Ya disitu Dari beberapa daerah Diadu dikebukin disitu Carilah yang paling nyonyor siapa gitu kan Diadu dikebukin ya Paling nyonyor siapa Oke berarti itu dari Kalimantan Selatan Juaranya om ya Ya Juara 2 Tahun berikutnya kita juara Juara 2 juga gak loh Kalau Iya Dua penghargaan berarti ya om kameramen Itu Dua tahun betul-betul Kalau boleh tahu om Apa sih aspek penilaiannya om Jadi bisa dapat penghargaan itu Dari segi apa sih om Wah saya gak tanya juri tuh Juri Tapi kita pasti ada diumumkan kan Tapi kan yang pasti dari segi Cinematografi ya oke Oh Jadi diangkat disitu Terus dari segi cerita Oh cerita juga Mungkin lokasi kesulitan dan Salah satu pertimbangan dari juri mungkin ya Oh waktu itu ngangkat lokasi dimana om Yang awal itu di Danopangga Kerburawa Oh Kerburawa Iya 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 Danopangga Banyak temen di sana saya Oh Yang di kalang itu Itu adangannya itu Banyak temennya Si Din Aduh Si Din seorang yang menyambat lah Ini adalah pria mengemaskan dari TPR Ikalimantong Selatan Itu berarti mengangkat kisah itu Yang di adangan itu Iya Kalau gak salah tuh kisahnya Kan disana banyak Banyak truk ikan Jadi kalau saya ada kaitu resah Jadi Kita bakal kakak cerita itu Gimana Itu kayak film kayak gitu Ya film Memang film Film Jadi disitu bintangnya memang anak-anak Oh Gimana dia disana Anak Anak rawa ya Anak-anak disana itu seperti apa Kesedariannya Terus Dia ketemu sama Apa yang nyetrum ikan itu Terus dia melaporkan ke polisi Jadi berkisah tentang itulah Tentang kehidupan mereka disana Tapi dibalik itu mengambil keindahan alam disana juga omlah Berarti ada Berarti ada Yang pasti ketika kesulitannya ya waktu Di atas Sarawak dengan perahu yang kecil kita bawa ke pera Oh Iya Berarti pada saat itu tahun berikutnya itu apa yang diambil Tahun berikutnya itu di daerah kota baru di Bangkalaan daya Tapi bukan kota baru pulau laut ya Kota baru arah Oh arah serongga Oh arah serongga Itu ngangkat cerita apa tuh Disana kita ngangkat cerita konflik tentang walet Kan disana ada goa kan Goa Tungguang Disitu ada Apa namanya Sarang Sarang walet Kata kata mereka sih Sarang jana Eh sarang walet Sarang jana kan udah kemarin ya Iya Ada orang sarang jana kan disini kemarin Ada Ada Salah satu orang sarang jana Itu Jadi itu kita akan disana dengan berbagai konflik termasuk juga Disana kita diteror sama masyarakat sana karena itu lagi angkat-angkatnya Hari itu kejadian Jadi dapet tekanan juga om Iya dari orang sana Terus tetap tapi tetap lakukan shooting Ya tetap Walaupun Berbagai scene kita rubah Oh Tapi tetap-tetap sampai selesai sih Sampai selesai Sampai melebatkan polisi Polsek Polres juga Ya Gimana waktu datang aja sudah di Teror ya kan Diteror itu Maksudnya teror Teror enggak ya betul Teror diterangin sama Italya yang jaga Kan dari dua kubu kan itu sebenarnya A sama B dari masyarakat Temu luang sendiri dan Dari Pekingan luar ya Datang udah Maksudnya apa dan Gimana 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 Ditarah kita mau Mengeluarkan Itu Disurigailah Tapi alhamdulillah aja Wancar aja gitu Wancar aja om Sepanjang Itu Itu yang Berdapat penghargaan tahun berikutnya lagi om lah Ya Kalau kasih lah ya Juara dua lagi Iya dua Dua Wah Dan Pian Jue itu Di balik layar Gak cuman saya Sebenarnya banyak kan dalam satu tim Dalam itu Ada setradara Ada produser Audioman Setradaranya Setradaranya Almarhum Pak Dia Prestasi ini tentunya memicu Semangat kawan-kawan kameramen yang ada di TPI Kalimantan Selatan ya Allah Ya Yang pasti Kalau kita datang di lokasi yang ada tantangan kan pasti adrenalin kita juga maunya seperti apa Pasti kan terpacu lah Hmm Ya itu Luar biasa om lah Yang satu dapat tekanan oleh keadaan yang sulit dirawa Yang satunya dapat tekanan dari masyarakat Hahaha Itu luar biasa Tapi ada om Olin buka Google lagi Akan ada Kan di WA ya sama produsernya ya apa gitu Enggak Kita dapat di Google Hahaha Oke kita Ada ini Wow Ini om eh Yang paling Pian ini ternyata di Google Dikatakan bahwasannya Sering diminta Pusat TVRI Pusat Untuk paket dokumenter TVRI World Wah kayak betapa Sebenernya gak sering ya Tolong-tolong diralat itu loh Sering itu kan bro Berkali-kali Berkali 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 Yang kedua Kebarengan Ada Produksi di sini Yang pertama Waktu kuasa Kita ajakan di Labuan Bajo Tentang Tentang Labuan Bajo ya Itu tentang Labuan Bajo Karena untuk Mau Dibikin Viti KTT ASEAN Tentang Labuan Bajo Jadi kita Di Minta Di Perbantukan lah Untuk Kerjakan Di sana Dan pengalaman di Labuan Bajo itu gimana? Namanya panas Panas Serius Panas dari sini? Kan Gurun Eh Laut Pantai Ya Allah Pantai gitu Pas puasa Pas puasa? Kade puasa? Alhamdulillah masih kuat ya Walaupun lihat Bule-bule Wah Lihat sesuatu keindahan Yang Iya duniawi Hahaha Gue kade batal secara anu om lah tapi Tapi kuranglah banyak mungkin ya Hahaha Selain itu om hal yang paling berkesan di lapangan selama pian jadi kameramen apa aja sih? Mungkin ya Mungkin ya Apa ya Tapi tantangan ya Tantangan dari lokasi Dari tema Dari tempat Apa Masyarakat Kadang-kadang ya Ada yang pas ketemu enak ya Enak Masyarakatnya yang Udah saya nggak mau Nggak mau Nggak mau Ya sebenernya sih Tahun jawab dari produser saudara kan Mengarah acara untuk untuk menyesuaikan itu Tapi Dari kru yang lain pasti ya Pasti akan terpengaruh ya Hmm Oh ini kenapa orangnya nggak 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 Apa namanya stil kayaknya Oh nggak mau Pasannya apa ya Mungkin Dari pendekatan yang lain ya Dari kru mungkin Bisa Bisa mengkomunikasikan Seperti apa Jadi bisa Laksana Lokasi juga gitu Gunung Air Sulit om lah Iya Yang balik sulit gimana om? Gimana ya sulit Air Kalau Di laut Pasti ya Pastinya Kalau di pantai sih enak ya Kenapa tau Bisa lihat bule Iya pemenangan banyak Mau makan ikan tinggal Minta ya Minta Minta Karena ada kehidupan Ada orang Ada orang Kalau kita di laut itu nggak susah Dulu yang pernah Tanya berang sampai ke pulau birah Kota baru ya pernah Pernah sampe Usung belum bertau Kali-kali pengen disana Kayak betul Itu ya Itu waktu Nyeberang Hujan Hujan lebar Dengan bawa peralatan Laut Iya Gelombang Gelombang Itu tantangannya Ya mungkin sebelum-sebelum itu udah ada teman-teman yang sampai Terbalik Wow Iya Ya sudah Hilangnya peralatannya Rusak 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 pasti Waduh Itulah tantangannya kan Tantangannya Berarti kalau jadi laut agak sulit Omlah Ya sudah pasti Cuaca kan kita nggak tahu Iya cuaca Kita bisa membaca bulan Januari Februari Bisa Apa Bisa kondusif ya Karena kita Kalau Misalkan ngerjakan produksi paket nasional itu kan Setiap bulan Dengan tema yang berbeda-beda Pasti dengan tantangan juga yang berbeda-beda Nanti misalkan temanya tentang laut atau pantai Ternyata di bulan Kita produksi itu Maksudnya angin tenggara atau angin barat Oh nggak mau kan Oh iya 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 Tapi kalau di gunung kendalanya seperti apa Yang paling susah Ya paling susah itu bawa badan Nah itu Oh iya karena Ya Sidin salah satu pria yang mengemaskan ya kan Iya ngemoe kan Enggak Udah bilangnya mengemaskan lah Mengemaskan Itu kan lucu Berarti Yang sudah bawa badan Sudah bawa badan Bawa hata Bawa alat Bawa alat Naik gunung Pernah tuh gunung mana Oh iya paling Yang deket-deket sini sih Kayak Barabe Halo halo Enggak sampai Oh Pengen sih Itu tinggi om jangan om Iya makanya gue bayangin aja Hahaha Tapi Pernah Padahal sapien yang pernah tadi Berapa yang bawa alat-alat dan badan gitu Iya Berapa lama naiknya dong Berapa jam ya 2 jam lebih 3 jam gak ada Dengan istirahatnya Dengan Setelah Senjata kita gitu Mana Iya paling dulu itulah yang kita Selamatkan Selamatkan Kalau udah Uyuh-uyuh sampai Atas naik ternyata Peralatan kita gak bisa dipakai kan percuma Iya Shooting apa om lah Hah Pakai hape Pakai hape Tapi kualitas seperti apa Iya kualitas Oh Karena anak kamera bernambu pandir soal kualitas Ngerti banget Pengalaman shooting Saranjana Eh Saranjana Ya Kering-kering sedap ya Dibilang Bisa seperti itu Pernah itu Dia pernah tapi gak sampai masuk ya Iya Kayak betul om Tahun berapa tau Tahun berapa ya Tahun ini ya gue Sebulan Yang shooting film atau Dokumenter 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 Di Kota Baru berarti tau Iya Itu Apa ya Awalnya Dengan produser isek ya Memang laut apa Jadi kayak tadi kan bilang kan Produksi bertema Iya Januari Februari Parat Apel Desember tuh masih ada temanya Laut apa yang kira-kira asik ya Coba kita angkat Saranjana gimana Berangkat langsung Iya setelah beberapa bulat ya Dikaji Ditarin info Ternyata Oke yaudah Dengan Sedikit pasrah juga kan Nanti disana ngapain gitu ya Masa kemauan Joting borong zoe Hehehe 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 Tapi alhamdulillah ada data-data Yang bisa disana Berkembang ya Selain Udah yang Konsep yang Sebelum berangkat kita punya Hmm Disana berkembang ada yang bisa membantu Ya Alhamdulillah Walaupun nggak menang di ajang lomba Oh itu dilombakan om Iya kan tiap-tiap bulan tuh ada lomba Angkat Saranjana itu ya dong Tapi Balik nggak masyarakat jadi tahu lah kehidupannya seperti apa Akhirnya juga Bum juga kan Bumik Iya lah Setelahnya Bumik Nah Berarti itu pada saat itu cuma Dokumentarnya cuma Maksudnya tempat yang Tempat iya Maksudnya nggak Nggak semengerikan nih Kata orang Di secara seperti apa Iya Ternyata Garis pantainya juga bagus Untuk Untuk dijadikan Oh Wisata ya Itu yang dikatakan pintu masuk gitu ya Sebenernya pintu masuk tuh banyak ya Ada beberapa Oh ada beberapa Itu salah satu pintu masuk Yang pantai view nya Iya Terus disana tuh ngobrol sama siapa bang? Juru kunci atau Ya aja Dari juru kunci yang Yang udah Viral itu ya Seperti kuah Kuah benda Kita datang dulu ke rumahnya Seperti apa Seperti apa Ya udah Dengan arahan beliau kan Kita harus masuk Harus permisi Ini nggak boleh itu Ya oke kita Kita ikutin gitu Tapi sempat ada dapet tawaran nggak ada si Om Wah sempat Mau liat Iya kan Dari Juru kunci yang satunya Yang dari Ibu Ibu Sania ya Terus dari Buen Pian gimau? Ya Takutnya beda dimensi gimana Kalau kita bilang Oke mau ya Sehari Di sana Ternyata di dunia nyata Lima bulan itu udah Talilan dirumah ya Iya lah Wujur-ujur beda dimensi Kemana nih kru teperi Kan Sutil Lama sekali lima bulan Pada di sana sehari aja Maksudnya Saya tuh lalu pengalaman Sebagai kru ya Kita di lokasi Dengan Membayangkan Barang Kan barang mati semua Yang ada di situ Gulo, Laos, Paru, Tahe Tapi pas di sana Ada tetamu hal-hal yang aneh loh Sebagai kameramen Atau Pengennya seperti itu ya Kemarin tuh ada sesuatu Pengennya seperti itu Yang unik Ternyata Ya kita mengalir Memang suasana Agak-agak Agak beda ya Beda Masuk Dibunuh Arah-arah Pintu masuk Saranjana itu Nah di situ Udah ada Suasana beda ya Kita nerbangin Lano kemarin Kan drone Ada sedikit trouble Dikatau itu trouble Human error atau Trouble di Di Kalam di situ ya Kak Dawit Tapi ya Beberapa kali kita Menerbangkan drone Biasanya Pen-pen aja Kok di situ ada sesuatu Beda Bahkan di kawasan kayak laut pun Aman aja Aman aja Ya Itu makanya Dari Dunianya Memang Mereka yang Membuat seperti itu Atau Human error pasti Oks Trouble dari sisi mana Lagi itu Sisi manusia juga ada Yang ada Kemasukan Dari kru Ada yang di Apa namanya Dimasukin dari Katanya seorang sana Gitu Itu harus kita rekam juga Terus kan Kondisi realnya Seperti apa Apa yang dia omongkan Itu harus tenbay kan Kita harus Dengan kabarnya harus tenbay Apapun momen yang Soalnya Gak bisa diulang kan Momen seperti itu Gak bisa dikondisikan juga Kita harus tenbay Terus Sedapetnya Ya Mungkin gambar itu akan Shaking Atau Komposisi Gak Tapi Momen itu dapat ya Itu kan Salah satu dari Dokumenter ya Gak harus kita kondisikan itu Mana pokoknya Situasinya Hmm Dan itu hanya sekali ya lo Karena mungkin terulang lagi Ya Gak mungkin kita mau minta lagi Misalkan Tik 2 Tik 3 Tiba-tiba ada yang kesurupan Semuanya kesurupan Semuanya kesurupan Sebetulnya Kesurupan Namanya Pak Hadi Tapi Pak Hadi memang sering kesurupan Tapi berharap kemarin tuh Pak Hadi tuh bisa masuk Jadi bisa cerita Oh iya lo Ya kan di dalam sana seperti apa Ya Menggambarkan gitu loh dari Jadi gak cuman dari cerita Tapi ada yang mengalami Ya bener-bener Boleh ini nanti next Kedepannya kalau ada ekspedisi lagi Ke Saranjana Mungkin kita TPI sepakat ya Merekomendasikan Pak Hadi Iya Masuk kesana Setelah itu beliau menceritakan Nanti disini Ya kan Jadi Bayangkan orang tuh gak cuman Kata-kata kan Ya bener-bener juga kata-kata Tapi dia mengalami disitu Iya kan Biasanya Pak Hadi hanya sekedar Monitoring dibalik kamera Tapi Sidin hadir disini langsung Ya kan Langsung berbicara Kayak gitu Bagaimana Pak Hadi Setuju Setuju, ya kita setuju Om ya Oke Ada pengalaman Jadi sehari Sidin disana 5 bulan disini Nanti gue dekremasi Tapi Om ya bila Sidin 5 bulan kadada disini Sepiulun Iya kan Iya kita semua sepi Yang ada disini Kada jalan dong Balik ke posisi awal Sampian Iya balik ke posisi awal Hahaha Jangan gini yang lain aja Gini yang lain aja Gini yang lain aja Atau kalau berminat kan ikut produksi Misalkan kemana gitu Ulun yang umat Iya Loh ya gak apa-apa kan Tolong Ulun ditarik menjadi Anggota TWR Hahaha Iya om Bujur Ini saran Sidin bujur Ulunnya om S1 S1 seni Pertunjukan pendidikan Dan Ulun belum mempunyai pekerjaan tetap sekarang Oh Burung gue ya sekarang Hahaha TPRi Kalau ada asistennya beliau kan Makanya weh Apa hading ya bari Ulun Gak Esok jam 11 Gas Gas Apa yang lu lakukan loh Gas saya lagi Hahaha Yang penting ada dulu ya kan Yang penting ada dulu Nah Yang mudah TPRi Ini pengangguran loh Dan bertalenta Weh Tolong ditariknya loh Iya Tawaran kan Belum lagi Besok-besok ada lagi Nah Kesempatan Bisa dimasukkan Saranjana sama kan Kalau Weh Lo objek Objek Iya Lima bulan Gak apa-apa Hahaha Ada yang nangisin gak gitu Banyak kok Banyak Iya salah satu yang ada yang disebelah sini Sebelah sini Mereka pasti menangisi Ya lo om Kejauhan lo on Pahadi kesana bisa Tom Jadi berdua pengalaman disana Bawa kamera kedalem Iya Bawa kamera yang kecil lo Iya Kalau bisa kerekam kan Alhamdulillah disana Kadang kebayang om Tapi selain itu om Suka dukanya apalagi om Jadi Kameramen ini Dunia kameramen selama Sebelas abad Eh sebelas tahun ini om Selama sebelas tahun ini gimana om Sukanya sukanya Jadi kan kita bercerita tentang dukanya Kesulitan Sukanya om Makan gratis Sukanya Iya Apa Pengalaman yang pasti ya Pengalaman Pengalaman Bertemu dengan orang Baru 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 orang banyak Terus Ya kita anggap itu sebagai Anulah Jalan-jalan ya Wow Healing Iya kan Kita belum tahu lokasi Misalnya di Mana Pantai Teluk Tamiang Misalnya Kita kesana Wah akhirnya tahu Bagus juga ternyata Wah Jadi antusias kan Iya Terus lokasi mana lagi lo kan Itu kita anggap Jalan-jalan yang Reflesing Reflesing juga Kan di kantor terus Iya Nah makanya kerja itu Jadi kameramen Bisa kemana-mana ya lo om Iya Satu kru itu lah Kru produksi itu Iya Kalau Pak Hadi kan di sini-sini aja lo Itu gak berkembang Iya lo Di sini-sini aja Si Indin Gop Tapi Tapi Kedepannya Ya untung mau Kalau di akhir kan Si Din yang ngajak kan Untung mau ya kan Kalau gak mau Iya Tapi Kedepannya Ada kemana lagi nih om Berangkat ekspedisi atau Belum tahu ya tergantung dari Ya Mereka-mereka yang di Di bagian program produksi Merancangnya kemana Oh Kan kita ini Apa ya Tinggal nyatut aja Ayo kamu ikut kesini lo Kamu kesini Kamu kesini Berangkat Ya kayak sampean tadi cowok panggilan lah Iya cowok panggilan Iya Kalau Selama ini jadi cowok panggilannya Pak Hadi Ya kan kalau Pak Hadi mau Berapa dibayar mas Tid Hahaha Tapi servis memuaskan kan Servis memuaskan Lu selam berikan yang memuaskan Untuk Pak Hadi kan Wah itu yang penting Nah supaya Pak Hadi betah kan Hahaha Iya bener itu Tapi yang penting Sampean safety Safety Hahaha Lu selalu safety Dengan menggunakan Beberapa pengaman di kepala Iya Waksudnya kepala Eh Kepala ini Handset Nah pengaman di kepala kan Kepala-kepala ini Ya itu nah Hahaha Tapi om Ulu gak tau Sampai biar dapet penghargaan Eh Apalah bahasanya The best camera lah Wah Kalau the best tuh enggak ya kan Pasti banyak yang lebih bagus Ya lebih 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 Ya karena Pas kesempatan itu Kelihatan bagus Gitu aja Waduh 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 Kebetulan Bagus Jadi kita gak bertakut Pian nih belajarnya Dimana kira ngomong kamera Awal mulanya Mingkuti kamera tuh Apa Entah dari ketujuhnya tuh Dari mana Umur berapa Se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se. Atau Pian pas keluar lahir tuh Teimbelon kamera Ini dong Sebenarnya sih minatnya Ya dari Udah kuliah tuh udah Jurusannya kesana memang Apa-apa jurusan Pian apa Komunikasi Oh Anak komunikasi nih Boss Ada yang komunikasi Sanat-sanat ruang tunggu podcast Nah Ya kan belajar Bikin sebuah Acara seperti apa Oh Ya udah zaman-zaman segitu kan Tahun tahun 2006 Ya masih peralatan juga Terbatas Ya dari situ kan untuk tarik Ternyata asik juga Oh Kemudian dikembangkan Ada kesempatan lulus kuliah Masuk di TV lokal di Si Itu tahun berapa awal mula masuk itu 2008 2008 2008 2008 lulus kuliah berarti Iya Lulus kuliah 2007 2006 Iya pengangguran dulu Dari matelar Berapa tahun kuliah Empat Wah Kenurin Itu Sebenarnya mau nambah Kemarin tapi Hahahaha Pikir-pikir Tambah banyak Lulusnya Di Lulusan dimana piano Di Malang Oh Jangan-jangan sebutkan Nanti panjang Iya 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 Berarti lulusan UM UM Universitas Merdeka Hahahaha Malang loh Om itu Iya kan ada swasta Termasuk Ya kayak gini gak terlalu tinggi juga sebenarnya Oh Masuk di swasta Tapi sampai bisa ke Kalimantan Selatan gimana tuh om ceritanya Sampai bisa ke Kebanjan Masin Jadi seperti ini ceritanya Woi Jadi sebenarnya ini ceritanya Kayak film-film Banget Hahaha Jadi seperti ini ceritanya Om Kira-kira lo Amun Buen Pian Produksi Dokumenter itu Nau Ulun itu tolong Ulan Jadi talentnya gitu Ulan ini aktor Woi Bisa Iya dong Rekomendasikan om lah Supaya ada pengangguran banget gitu Nau Tergantung dari 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 producer ya Produser Kalau memang cocok Membisa disiksa orangnya Hahaha Bisa banget om Disiksa om hadirin Joko Lohon Oh iya Hahaha 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 Bisa tau om ya rekomendasikan lu nom lah Iya Tapi lebih bagus Cewek sih sebenarnya Oh cewek Kalau dari Mata Kenapa dia Kenapa dia Iya lebih Oh si Kameramen ini terkadang pintar mencari spot-spot yang indah Iya kan dilihat Ah sama aja gitu Hahaha Spot-spot yang indah tuh nyaman om lah dicari Iya selain keindahan alam Tapi kan keindahan mata juga Wuuu Dan batin itu puas gitu Wuuu Kameramen Pak ajar aja Kau mah Ulin tuh melihat di postingan-postingan Ada yang foto-foto Akun Apa kayak itu loh Ada yang ngoment Tolong Berikan gaji lebih Terhadap kameramen Wuuu Kameramennya lihai Wuuu Iya Iya Kalau kita lihat Di acara apa secara langsung Salon bola Atau apa Pedikannya apa Kalo pas ini tewek Iya Iya lah Hmm Kenapa gak ada pernah lakian om Sama 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 Kameragro Oh iya 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 tapi berarti belajar kamera itu sudah mulai minatnya mulai kuliah iya iya mulai itulah mulai awal-awalnya mengenal itu kan di dunia dunia broadcast dan barangnya dunia video-drafing ternyata juga asik kan ditekutunya masuk tikus lokal belajar ya tawaran di sini ada lo kan ga? ga ada ya kayak sampe tadi tuh tapi itu kamera biar lah kamera ya yang penting dulu masuk gitu kan jadi apa itu tapi sebelum jadi kameramen profesional sekarang dulunya asisten kamera kayak gitu ngom? iya kameramen ga profesional dulu ya sekarang profesional kan dulu ga profesional kalo untuk kameramen syarat-syarat itu apa sih untuk jadi kameramen? syaratnya harus memilih semua kan kamera sebenernya kita punya hape jadi kameramen sudah kita ngontek kita ambil iyalah jadi kameramen iya semua jadi syaratnya harus memiliki syaratnya ya itu wudhu wudhu sholat lima waktu puasa oh iya syarat kameramen sedekah kalo mampu melaksanakan haji syarat tetep jadi kameramen ternyata luar biasa wudhu yang paling penting karena kalo tidak wudhu melakukan sholat pun tidak sah tidak wudhu melakukan aktifitas produksi pun keda sah oh iya iya dan harus memilih dan pikiran harus jernih oh pikiran harus jernih walaupun apa yang dilihat itu harus jernih kenapa ini iya dan kalo kita ngeliat sesuatu yang asik itu pikiran kita gak ajik ya karena macam macam ya iya ini diapain bagusnya yang tetap membuli di pantai itu langsung tepiknya tapi tuh jernih nggak ada nomor jernih airnya akhirnya jernih astaga berarti kaperamennya harus memiliki standar mata yang sehat nomor itu pasti tempat satu ya mata yang sehat pada kalau memang ada minus atau plus kita harus periksakan kan harus kita ambilkan yang terbaik kan kalau kita gambar nggak fokus memang dilihat apa yang itu termasuk mata orang yang lihat iya mata orang-mata orang-mata salah satu syarat juga ke penglihatan yang naluri sama insting juga insting naluri sebagai jiwanya berpetualang apalagi kamu ya kan sebagai jiwa yang mulia Allah iya mulia muda-mulia muda dan berbahaya Oh mulia ya sebagai mulia muda liar dan berbahaya ah betul semua miliki jiwa-jiwa yang liar juga pemangsa iya kan kita nggak harus menunggu ya paling kursas a produksi sebuah dokumentri atau bisa kalau film okelah udah ada script ya di situ harus seorang kameramen harus ada panduannya dari surat-surat darah kasih sekian kita harus ngambil apa itu udah ada script kalau kita eh tapi anak-anak namun ini kan kita berbicara masalah dokumenter karena nah eh waktu itu kan TVRI ada shooting produksi yang dokumenter di museum itu piano ya ambil kameranya Oh iya masih Iya berdua sih sebenarnya berarti kita ketemu pada saat dong tapi belum kenal Oh iya pulul ada di mana di museum Oh yang di di atas dia di atas banyak patung hahaha 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 bisa lagi iya kayaknya kayak agak asing ya iya pernah pernah Iya kayaknya enggak asing lokal ya luar biasa ini sosok kameramen TPR IK Selatan dapat penghargaan dan juga memiliki jiwa yang mulia muda liar dan berbahaya Oh Wah 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 diong asial om biasanya seharusnya podcast lu orang yang enggak ada teh 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 sedikan kita sambil ngobrol enjoy habis tuh apa bingka-bingka oh eh 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 terima kasih Om kulit kayaknya Iya terima kasih sudah mengutarakan ah ulun dari episode yang itu kayaknya pernah kayak gitu ya jadi sehabis siaran kayak gini lo om selesai close closing statement minum gak hausen om terlaluan itu oke sangat luar biasa kedatangan si Idin menyalurkan aspirasi ulur mudahin lo om suatu saat ST iya paling gak gelas kosong lah paling gak iya gelas kosong pemanis kalau ada isinya lebih manis iya lo om abis itu ada bingka jadi kita ngobrol tuh bisa sambil jadi temen-temen di dalam juga semangat enjoy om ini kan ada yang lemes bukan disana lemes banget sumber tuh bisa berpikir berpikir jernih iya kalau gini kan pikirannya malah ini iya iya kita anggap aja ada bingka disitu om supaya pil silahkan diminum oke om silahkan kita minum kemanisan kayaknya lo kemanisan Pak Hadi memang terlalu manis om kalau membuat-buat sesuatu janjinya yang manis iya cuas di rosti oke gimana ada minat untuk jadi seorang kameramen ulun minat om tapi ulun kepi om gagal pernah moto-moto kayak gitu kata temen salah nih angelnya salah ini radiasi kurang yang radio sekurang sekian angel elga angel elga angel elga jangan politik itu istisnya editor ya editor itu ada faktor kebiasaan sebenarnya kalau kayak gitu dari itu biasa salah komposisi angle itu kebiasaan iya yang kira-kira dilihat mata enak dulu di mana kasih tips dong dari kameramen kayak apa kita supaya menjadi kameramen pemula aja dulu yang penting kan apa namanya digoreng gak terlalu pasak nasinya misalnya nasi yang dingin campur sambel kan nasi goreng komposisinya jadi ternyata Sidin mengajarkan untuk memasak nasi goreng itulah faktor faktor kebiasaannya kebiasaan kita berani mencoba sesuatu yang baru terus banyak melihat itu yang menonton kita jangan malu untuk nonton tayangan dari orang lain oh untuk referensi kasanah kita ya iya yang gak yang jangan kita yang dilihat punya kita sendiri ya gak berkembang ya puas-puas gitu aja kan kalau berani mencoba yang lain pasti kan ada tantangan baru kalau Pian punya punya salah satu apa idola gak ada siang kameramen yang Pian jadikan kiblat Pian untuk mengambil karenanya keren banget banyak sih sebenarnya bukan Maradona Maradona itu kameramen kalau klub ada ada apa tuh Rem bukan bukan klub yang didolakan tapi misalnya contoh tayangan atau ambilan kamera yang menurut Pian itu mau kau jadi referensi kalau kalau itu gak sebut nama ya oh iya kita gak tahu dibalik layar itu misalnya tayangan ABCD itu gak tahu kita kalau kita lihat sampai selesai ya kredit digitalnya ternyata kamera remanya si asik tapi yang pasti di mata kita kelihatan bagus nyaman bisa kita tiru terus dipodifikasi seperti apa ya itu yang kita ambil ya sama sharing sama teman-teman yang mungkin sudah senior udah pengalaman yang lebih banyak kita mau misalkan kesulitan kemarin saya kesulitan yang bergabung seperti ini gimana solusinya ya gitu lah sharing lah kalau itu di TPRH sendiri panutan siapa kamenomen panutan senior-senior kita apa pada padu semua semua panutan belajar dari situ iya belajar dari teman-teman yang udah udah duluan lahir daripada saya iya iya omong tua kan gak enak tapi dalam setiap proses syuting itu pasti ada banyak kru loh yang terlibat karena hanya pian pasti ada produser nah kru yang menjengkelkan bagi pian siapa sih selama ini produser produser iya kita tanya macem-macem gitu gak tau situasinya ini bisa enggak iya maunya kayak gini idealis banget ya iya iya dia tidak menganut gak tau kalau krunya lagi lapor atau apa iya bener iya kan lapor kan iya jamnya ini jamnya udah jam 1 iya bener yakannya kok dibawai makanan tapi katanya mungkin habis ini habis ini produser menjengkelkan ya kan gak ada yang menjengkelkan semua-sama semua-sama sama-sama menjengkelkan si dini halus mana bahasa aja jadi iya gak ada yang menjengkelkan saya juga menjengkelkan semua sama sama-sama menjengkel tapi ternyata kita udah keluar satu tim yaudah satu kepala disitu lu sekarang nanti di lapangan seperti apa pengembangannya masing-masing kan bisa bisa di apa-apa ya dikondisikan di lapangan kita sharing lagi di lapangan seperti apa ada sesuatu yang baru ya oke nanti kalau pulang misalkan ada sesuatu yang diberikan oleh orang ambil ya kadang produser dulu itu yang lebih menjengkelkan dia yang kebagi bagi dikit-dikit tolong untuk produser sana-sana doang tunggu podcast nah curhatan curhatan seorang kameramen ya kru nah si Dini pada sudah mulia benar bekerjanya muda liar dan berbahaya tapi kurang berbahaya apalagi lebih berbahaya seorang produser ya no jangan lupa ada yang tersinggup kok sering oh iya ini ditujukan pada satu tit tadi oh iya pada satu produser A produser inisial H kapan lah ruang tunggu podcast nih temanya adalah roasting produser ruang tunggu podcast kan dirubah disini udah kulkas iyo jadi lebih enjoy mie konsep waru iya mie bekukukukuk kita sambil santai kan enjoy mudahan mudahan 2024 amin amin tapi masih jadi beliau oh iya dan lu masih tapi dia minta dukungan untuk ya untuk jadi ini lagi woi sulun dukung asalkan ulun MC nya masih tapi kalau kayak gini gini gak banyak justru aduh jangan om jangan om disini adalah ladang ulun di om lebih TPRI sampai teman-teman ulun di luar sana tuh ngejet ngejet ulun om kerja TPRI tapi kan image orang TPRI seperti apa sampai yang di luar bagus serius serius bagus malah banyak yang apresiasi apa kera-kera dilihatin produser tuh enggak enggak om ini bujuran ini serius pada saat ulun sudah selesai tayangan podcast ulun nge-share di media wah ikan begawi di TPRI kah wih kerennya wah kayak apa bisa masuk bawa ipeng aku karena gegampangan itu televisi terbaik untuk saat ini pesan nyano ya ha enggak enggak iya om ini terlalu mulia sekali itu serius tapi memang kita udah berubah berubah untuk dari segi tatbilan dari segi kayak gini kan salah satunya podcast iya podcast luar biasa kan apalagi MC-nya ya itu salah satunya bisa mendong mendomprek awan dongkrak mendongkrak iya bener tapi selama ini alhamdulillah bagus om dongkrak ibarat teratur di dongkrak miring sebelah teratur asli ada ngulun membuka google lagi om lah tentang om ari ini seperti apa sih banyak om tenang nah ini om ini tentang om ari baca sendiri baca sendiri langgeran ini tadi aku bilang satu satu tim satu tim di lapangan bukan hanya seorang campers ya disitu kan ada audio main ada lighting main atau driver itu harus saling kerjasama kameraman toy misalkan tempat itu gelap atau apa enggak ada seorang lighting men juga enggak lengkap om ya gini enggak ada audio men enggak jadi cuman gambarnya iya tapi kalau enggak ada bingkat sama ST enggak apa-apa ya om tetap bisa jalan asal audio iya iya itu bisa tapi kan itu pelengkap yang seharusnya bisa kelihatan iya 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 punya pengalaman pian kameramin kameramin pian jatuh atau apa karena pian pernah kan sih pernah sih kejadian kecelakaan kerjaan maksudnya enggak terlalu parah sih yang terbanting itu tapi kan kalau kalau saya sendiri sih Alhamdulillah belum ya tuh maksudnya enggak terlalu tinggi kita masih batas kewajaran di atas tas terus apa kegeser gitu itu ya se kecelakaan di lapangan yang kita enggak tahu ya sebagai bagaimana sebisa mungkin kita menjaga karena itu itu mata pencarian kita harus kita menjaga ya kita apa ya pacar lah di lulus-lulus terus keluar Pak Hadi wah produser ngapain ada di sini Pak langsung ya ini terus keluar apa di lulus-lulus keluar apa kayak gitu ya tapi apa oh itu cewek yang di lulus-lulus tadi keluar dia keluar cewek ya keluar cewek oh harapan pian untuk kameramen-kameramen yang ada di muka bumi ini sampai planet Mars Jupiter Pluto itu gimana sih harapan pian kita lawan produser yang modelnya kayak gini oh no kita lawan kok haral hingga ada pinggang ada minuman oh lah tapi harapan-harapan sebagai kameramen gimana pastinya kita harus tuh satu bajak sepertinya belajar lah ya tetap kepaku tuh enggak ada yang namanya puas tuh enggak ada belajar-belajar kita melihat punya orang lain bukan membandingkan tapi gimana cara dia untuk membuat sesuatu produksi yang bagus berarti aman oh itu ya ya itulah balik lagi kita harus menjaga apa yang kita punya potensi diri kita kembangkan dengan cara itu tadi oh tapi untuk dari segi pian kalau nya pian sebagai kameramen yang sudah agak senior untuk ada kameramen junior itu kayak apa sih menjaga supaya pian tetap bisa bersaing dengan yang junior itu kita update teknologi juga update dengan sekarang lulusan-lulusan SMK lebih jago daripada kita yang kerja di dunia televisi kan berarti mereka lebih menguasai teknologi yang nomor satu terus peralatan sekarang yang makin gambar itu kita harus menang di apa ya materi paling gak materi konsep angle posisi itu kerjasama ya tadi kerjasama tim tim berapa kan mereka juga gak sendiri kalau misalkan kerja kan misalkan di kerja di bidang wedding atau di PH mereka juga ada tim sama juga kita yang kita lakukan di sini harus solid dimana menjadikan satu buah program produksi menjadi sesuatu yang layak dan enak untuk ditonton benar-benar asal produsernya juga pengertian pengertian paham dan ya ayo dimakan dulu bingkanya ambil ambillah st oke luar biasa berminjang-minjang dengan beliau Om Ari yang tentunya beliau ini adalah seorang kameramen dan juga seorang supporter bola oh kami pimpinan bola di sini ya iya berantem yuk aduh kada boleh Om kalau kami di sini itu kami menjaga dama katanya kita tukang rusuh ya itu pian kalau kami gak pernah ada catatan hitam iya kalau bajunya kuning kuning kan kuning hitam merah merah pelangi pelangi luar biasa oke kita tentunya sangat senang saya berbincang dengan beliau ini adalah Om Ari yang tentunya dapat penghargaan sebagai apa terbaik lah kameramen ya kan yang di tingkat nasional selama dua kali kata beliau tadi dan luar biasa sekali pengalaman-pengalaman beliau tentunya bisa menjadi motivasi kita juga sebagai pemuda-pemuda sekarang nah apabila kita berminat saya masih muda juga oh masih muda ya beliau masih muda aja ya yang kita masih kecil ini termotivasi kecil ya termotivasi untuk seperti beliau bagaimana tipsnya tadi yang beliau sarankan terus beliau juga memberikan semangatnya bagaimana menjadi seorang kameramen ini dia jangan pernah lelah untuk belajar belajar beliau seberapapun usia kalian belajar adalah hal terpenting dan jangan pernah puas itu aja dari Ulun Ulun Nanang Yoga Raya Ari Ari Mania kami pamit undur diri ruang tunggu podcast tentunya jangan lupa like, comment, and subscribe dan komen yang unik-unik ya di bawah komenan kita kita bakalan ngundang siapa lagi nih yang asik ya kan nanti bakalan kita coba datangkan ke sini oke terima kasih kami pamit undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye selamat menikmati